Halo teman-teman, selamat datang bersama saya, IKAN So, di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah ceri-ceri horror teman-teman Ceri-ceri horror kali ini itu berjudul tentang Jangan ke kebun binatang jam 3 pagi Oh my love And kita harus banyak omong, kita harus mulai aja ke ceri-ceri horrornya oke Apakah ceri-ceri kali ini tuh dapat membuat kita merinding atau melegering? I don't know, so kita harus banyak omong, kita harus mulai aja 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, disini kita dapat chat dari si Vito katanya Ray Woy, Ray, oke teman-teman Si Vito ngechat jam 02 lebih 55 menit Apaan? Coba lu tebak Sekarang gua lagi dimana? Di warung? Salah Di alun-alun? Salah Oke Dimana? Sebenernya Vito ada dimana teman-teman? Tebak dimana? Gak tau Dimana emang? Hahaha Kebun binatang Vito ada di kebun binatang teman-teman jam 3 pagi Hah? Kebun binatang? Kebun binatang? Kata si Ray Ray kaget teman-teman Gua lagi di kebun binatang sama Mael Lu ngapain di kebun binatang jam segini? Mau apa? Oh my love Mau ngapain Vito teman-teman di kebun binatang jam 3 pagi? Jadi tadi kan gua ngopi sama si Mael Terus tiba-tiba gua kepikiran sesuatu Oke Gua pengen liat hewan-hewan yang ada di kebun binatang Jadi gua sama Mael otw ke kebun binatang Kenapa harus jam 3 pagi? Kan bisa besok siang Emang aneh sih teman-teman Kalo siang kan kita harus beli tiket Kalo sekarang gak ada penjaganya Pantes teman-teman Dia pengen secara gratis gitu kan Kita bisa masuk dan liat hewan-hewan di kebun binatang secara gratis Gak mau modal teman-teman Wah gila sih Lu mau lewat mana? Kan gerbangnya dikunci Oke teman-teman Jadi Vito pergi jam 3 pagi ke kebun binatang Itu karena mereka itu pengen secara gratis Masuk ke kebun binatang dan melihat hewan-hewan yang ada di sana Oke gerbangnya dikunci kan Katanya ada teman-teman Ada Gua tau jalan pintas Oh my love Si Vito tau jalan pintasnya untuk masuk ke kebun binatang itu Jadi ada benteng ya agak pendek Gua sama Mail bisa manjat benteng itu Gila sih Kalo ketahuan lu bisa dilaporin polisi Karena ini ilegal teman-teman Seharusnya bayar Eh dia malah gak bayar Kalem aja gua gak akan ketahuan Eh Ray Itu hewan apaan? Apa? Oke Vito menemukan hewan kah? Kayak anjing Tapi matanya merah Oh my love Apaan tuh teman-teman? Matanya merah gitu ya? Anjir apaan itu? Matanya merah gitu kata si Ray Fit udah balik aja Bisa jadi ini pertanda buruk Bener sih teman-teman Btw ngejar gak tuh? Gila capek banget Anjing tadi ngejar gua sama Mail Nah kan Berarti gak jadi ke kebun binatangnya Karena ada Ewan ini teman-teman Orang gua larinya ke kebun binatang Oke Anjing mata merah tadi ada di luar kebun binatang Hah? Gua malah lari ke dalam kebun binatang? Jadi Vito ini larinya itu bukannya balik lagi Tapi malah masuk kebun binatang teman-teman Oh my love Kan emang itu tujuan gua Akhirnya gua bisa liat jerapah lagi Oke teman-teman Vito udah masuk di kebun binatang Dan dia sedang melihat Seekor jerapah teman-teman Duh kenapa jadi gua yang gak tenang ya? Takutnya lu berdua ketahuan Wah kalau ketahuan bahaya sih ini Hahaha kenapa lu yang panik Kata si Vito Tapi kalau kebun binatang Emang gak ada satpam yang jaga ya? Dari tadi gua gak liat ada orang Kalau masalah itu gua gak tau Kata si Ray teman-teman Oke Yaudah lah gua mau nyari-nyari hewan lagi Gajah, macan Oke Hati-hati Vito Kata si Ray Jangan sampai ganggu hewan yang lagi tidur Kasian Nah Iya kalau misalkan keganggu Nanti hewannya bersuara keras Si Vito juga bisa ketahuan Iya gua juga tau Kata Vito Ada jerapah lagi Ray Oke Gila tinggi banget ya Kalau jerapah lagi berdiri Iya tinggi karena lehernya panjang Iya sih panjang kan lehernya itu teman-teman Kalau jerapah ya Tapi kata Vito Kok agak aneh wajah jerapahnya ya Aneh gimana Kata Vito Wajah jerapahnya agak aneh teman-teman Sumpah kok wajah jerapahnya kayak gitu sih Gimana sih Gua jadi penasaran Emang gimana wajah jerapahnya Oh my love Lah Kenapa wajahnya kayak gitu teman-teman Fit Kok wajahnya gitu Itu beneran Jerapah bukan sih Dari tubuhnya sih jerapah teman-teman Cuman wajahnya itu Aneh banget loh Ya lu liat aja tubuhnya Itu udah jelas jerapah Tapi kepalanya Itu bukan jerapah Jadi maksudnya gimana Jerapah itu Punya kelainan Kelainan gak mungkin kayak gini sih Ini mungkin aja Si Luman Jerapah teman-teman Atau jerapah jadi-jadian gitu Gua gak tau kata Vito Tunggu Oke Si Mael kenapa itu Emang kenapa si Mael Oke teman-teman Dia kayak ketakutan gitu Astaga Ray Oke Ada jerapah tanpa kepala Oh my love Jerapah tanpa kepala Dan masih ada sedikit darah-darahnya teman-teman Vito ini udah gak beres Mending lu keluar dari kebun binatang itu Kata si Ray teman-teman Iya sih Ini bener-bener udah gak beres Udah gak masuk akal Gak beres gimana kata Vito Ya lu liat sendiri kan Mulai dari jerapah dengan wajah aneh Sampai jerapah yang gak punya kepala Gimana caranya jerapah bisa hidup tanpa kepala Karena kan aneh Oke teman-teman Semua makhluk hidup tanpa kepala gak akan bisa hidup ya Iya juga sih Tapi si Mael Dia malah seneng Lah Bukannya tadi dia ketakutan Dia lagi foto-fotoin itu jerapah Gila sih si Mael Ajak balik cepet Ini udah Gak beres Wah harus cepet-cepet keluar dari situ sih teman-teman Dia gak mau balik kata Vito Katanya bentar dulu Terus aja bentar dulu Paksalah Fit Kata si Ray teman-teman Ray Ray Kenapa Fit Oke Ada apa nih Apa yang terjadi Kayak panik gitu ya Ada hewan aneh Hewan aneh Sekarang hewan apa lagi Oke teman-teman Ada hewan aneh lagi ya Gue gak tau hewan apa Tapi Kepalanya 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 kepala wanita Wah Anjar Parah banget sih teman-teman Udah fix Lu harus kabur Fit Gue yakin Itu bukan kebun binatang yang Biasanya Wah Fit kabur Fit Keluar dari kebun binatang itu Oke teman-teman Apakah Fit Fit kabur nih Ah sial Cape banget Gue udah lari Oke Fit Fit udah lari teman-teman Tapi gue gak tau Jalan keluar lewat mana Lewat jalan tadilah Yang barusan lo masuk kesitu Iya Tapi gue lupa dimana Dia lupa teman-teman Lupa jalan masuk tadi ya Soalnya disini gelap Oh tunggu Si Mael Mael mana Lah kenapa tanya gue Bukannya lu dari Lu lari bareng sama Mael Apa Mael ditinggal Wah Kebangetan sih Kalau si Mael ditinggal teman-teman Kasian dia Gue lari bareng sama Mael Mael di belakang gue Oke Jadi mereka berdua tuh lari bareng Tapi pas gue liat ke belakang Mael gak ada Gimana ini Duh gimana ya Gue juga bingung Kata si Vito Oh my love teman-teman Gue Mau balik lagi Vito mau balik lagi Gue mau cari si Mael Serius lo Lo gak takut Ketemu mahluk Tadi lagi Wah Serem banget sih teman-teman Makhluk tadi Bener-bener serem Dengan Tubuh apa sih Rusa Dan kepala wanita Gitu kan Yang kepalanya mirip Kepala cewek Itu serem banget loh Iya sih Serem banget teman-teman Kayak Siluman gak sih Tapi gue gak mau ninggalin Mael disini Kita masuk bareng Harus keluar bareng juga Bagus Vito Yaudah deh Kalau gitu Semoga aja Mael gak kenapa-napa Hey Oke Apa yang terjadi sama Mael Gue nemu sendal Mael Belah Ada sendal Mael yang tertinggal teman-teman Mungkin aja pas lari Sendal Mael lepas Bisa jadi sih Yaitu kemungkinan terbaik Tapi kemungkinan terburuknya Hmm Kemungkinan terburuknya Bisa aja si Mael ditangkap Dan sendalnya lepas Duh jangan bilang gitulah Lu harus yakin Mael gak kenapa-napa Mungkin Mael cuman beda arah sama lu Pas lari Oke mungkin si Vito ke arah sini Si Mael ke arah sini gitu kan Ray Mael Mael ketemu Syukur deh Mael ketemu teman-teman Iya Mael ketemu Tapi Mael Kenapa sama Mael Dia gak apa-apa kan Oke Ray Mael Kenapa Oh my love Ini Mael teman-teman Kenapa dia jadi Dusa Eh Dusa atau kijang sih Itu gak tau lah Fit Itu bukan Mael Lu liat Lu liat baik-baik Wajahnya mirip Mael Oh my love Dia juga ngomong sesuatu Tapi gak jelas Yang gua tangkap Hah Dia bilang Tolong Tolong Oh my love Gua harus gimana ini Wah Kenapa jadi kayak gini Oh my love Kenapa jadi kayak gini Ini sebenernya tempat apa Gua udah bilang dari tadi Ini bermata merah Yang letunguin di depan kebun binatang Itu adalah sebuah pertanda buruk Buruk Seharusnya lu Balik Jangan lanjutin masuk ke kebun binatang Iya sih Seharusnya tadi tuh balik temen-temen si Vito ini Tapi dia malah maksain masuk ke kebun binatang Iya Sekarang gua harus gimana Ah sial Luan berkepala cewek tadi balik lagi Gua harus gimana ini Kabur lah Fit Udah biarin aja Mael Lagian belum tentu itu beneran Mael Siapa tau Mael udah Kabur dari kebun binatang itu Oke temen-temen Itu udah jelas Mael Oh jadi si Vito ini udah yakin Kalau misalkan Yang tadi tuh Itu tuh beneran Mael Yang berubah jadi hewan temen-temen Please Tolong gua Kayaknya Gue bakal diubah jadi hewan juga Please Tolong gua Ray Oke Ternyata Vito dan Mael Masuk ke dalam kebun binatang gaib Tubuh mereka diubah menjadi setengah hewan Dan tidak akan pernah bisa keluar dari tempat itu Untuk selamanya Oh my love temen-temen Udahan ya Jadi ternyata Mungkin karena mereka itu Datang ke kebun binatang jam 3 pagi Si Mael dan si Vito ini Masuk ke kebun binatang gaib temen-temen Dan disana mereka menemukan beberapa hewan aneh yang mirip manusia temen-temen Dan setelah itu si Mael sama si Vito pun ya mereka gak bisa keluar dari situ dan Mau gak mau berubah menjadi setengah hewan Seperti apa yang mereka lihat di kebun binatang itu gitu kan Oh my love And so mungkin itulah untuk catu story horror kali ini Thank you for watching this video Mohon maaf bila ada perbuatan atau perkataan Yang tidak enak disengaja maupun tidak disengaja oke Say I can end soon it's time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton